Salam sejahtera, shalom, um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini izinkan kami mengucapkan selamat datang di Hotel The Group Suites Jakarta dalam acara diskusi interaktif pasca penghentian Surveys of Doing Business terhadap regulasi kemudahan berusaha di Indonesia. Boleh saya mohon tepuk tangan dari Bapak dan Ibu hadirin undangan sekalian pada pagi hari ini. Dan izinkan kami menyapa tamu-tamu istimewa yang telah hadir tengah-tengah kita. Yang pertama tentu yang terhormat Direktur Pidana, Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yunus Afan, yang kami hormati Direktur Tata Negara, Bapak Baroto, Yang kami hormati Direktur Teknologi Informasi Ibu Sri Yuliani, Yang kami hormati para narasumber, Hari ini akan bergabung bersama dengan kita untuk berbagi catatan-catatan penting sebagai materi diskusi bersama Dari Bapak Penas, BKPR, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Pakar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Pak Suharyono, Surahari, tengah-tengah kita, boleh saya mohon tepuk tangan untuk semangat beliau, luar biasa sekali. Kegiatan FCD, kita lanjut penyusunan regulasi dan pelaksanaan program prioritas nasional terkait kemudahan berusaha pasca penyertian survei ODP tahun 2021, secara resmi saya buka. Namun penuh makna, sekaligus solutif. Itulah alasan kami mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, dari semua kementerian pembangga terkait, untuk bisa berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbagi pandangan. Hari ini akan ada lima narasumber yang sengaja kami undang secara khusus, di tengah kesibukan beliau-beliau. Dan di sesi pertama, karena ada tempat ngopinya nih, kami izin sebelum mengundang narasumber pertama, nanti kami akan menyuguhkan kopi spesial favorit masing-masing narasumber. Mungkin sekitar 15 menit, berkaitan dengan semua informasi yang sudah disajikan oleh Pak Hari, ada yang mau menambahkan, menanggapi, mendiskusikan? Monggo, ya boleh, saya dibantu kawan-kawan ya. Pak Hari menanggapi ini, ini karena waktu kita terbatas, Pak, tinggal 15 menit sebelum ke sesi dengan pembicaraan berikutnya. Barat kali ada Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan pandangan, sebelum saya kembalikan ke Pak Soeharyono, berkaitan dengan ini. Tahun 2003, itu betul-betul Omnibus Lohonat. Alatap yang ini masih tetap berlaku. Masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk pelaku usaha, itu adalah kunci. Dengan atau adanya EODB, kita bisa menjadi negara maju. Di undang-undang 25 tahun 2009. Jadi kita memang sebagai penyelenggara harus betul-betul optimal. Apa yang kita janjikan yang jadi komitmen, itu yang betul-betul harus dipenuhi. Ini adalah prioritas nasional di bidang hukum bisnis, pasca penghentian indeks ease of doing business. Saya mohon, Bapak dan Ibu kita semua yang hadir pada hari ini, memberikan puas untuk Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Kementerian Republik Indonesia. Pak Dohmo, Pak Dohmo, selamat pagi, jelang siang, Bapak izin. Karena memang kalau perbaikan itu, kalau misalnya kita dalam forum internasional, kita harus lihat saya saing Indonesia dalam posisi internasional. Jadi memang konsekuensinya terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang saat ini memang sedang disusun. Sudah disusun. Karena jika sebelumnya kita menjadikan indikator EODB sebagai acuan pemerintahan penilaiannya, bagaimana konsekuensinya terhadap yang alternatif tersebut. Karena karena ada indikator baru, kami harus merombak ulang. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sangat penting, karena juga sudah punya alternatif solusinya, kan? Tandangan dari peringkat lainnya. Namun di saat yang sama, katakanlah dua tahun ke depan, World Bank kemudian merilis, dan Indonesia kemudian bergerak bergabung kembali dengan mengacu pada itu. Apakah itu kemudian nanti akan harus ada penyesuaian pada waktu itu? Atau sebenarnya tidak akan ada masalah kok ke depannya dari si regulasi? Jadi memang kalau dari tadi seperti saya sampaikan, dan itulah alasan kenapa survei EODB hanya sebagai acuan, kita terus galakan, kita gelarakan bersama, karena apabila kemudian berusaha ini betul-betul dari waktu ke waktu membuat para pelaku usaha dan iklim investasi ini menjadi lebih mudah, maka Indonesia pasti lebih sejahtera. Bapak-Ibu, biar semakin sejahtera, kita makan siang dulu yuk. Upload sekali lagi. Untuk Pak Grisman, terima kasih atas waktu dan kesedihan yang terhadir, Pak. Luar biasa sekali, saya senang sekali bertemu Bapak hari ini. Selain ini kita jerdas, sampai siang. Kira-kira Mbak Mbak Mika waktunya 60 menit ya. Untuk sekali musalah duhur ya. Musalah ada di lantai yang sama, apabila hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan kamar untuk kembali nomor jenak, boleh. Tapi saya mohon dengan sangat kesedihanya untuk kembali di forum ini pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat, selamat setelah siang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan kenakan masker di saat tidak sedang menikmati hidang. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sudah tidak ada basis lagi. Semua planning itu kan, hilang basisnya. Kebutuhannya, mau peringkat berapa orang tidak diukur lagi kan sekarang? Ya kan, dan juga konsultan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mas Faiz Aziz Monggo. Mas Faiz. Makasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke, ini akhirnya masuk ke Bapenas kan, RPJMN itu masuk. Akhirnya, Mahkamah agung kebagian tugas kewadiperma. Meskipun sebenarnya itu adalah agenda yang harus diindres sama undang-undang. Karena kalau bisa dibilang, itu tidak sesuai pertanyaannya dengan SRIP Indonesia. Karena di Indonesia, semua sengketa diturut sama. Karena saya yakin dengan sinergi antara seluruh pihak, tanpa terkecuali. Kita bisa kok. Dan tidak diberlakukannya survei ODB ini, bukan akhir dari segalanya. Tangkanan memang banyak. Tapi akan ada jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi. Yakinlah, kita pasti bisa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Raja dan Administrasi Hukum Umum. Terima kasih telah hadir. Terima kasih narasumber, Mas Faiz. Mas Arya, sehat selalu. Kalau diundang lagi, tidak usah kaget kalau acaranya di ballroom. Tidak usah kaget juga kalau acaranya di meeting room atau di kantor. Karena setiap pertemuan itu pasti memberikan berkantaman satu untuk kita semua, Mas. Mas, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Selamat sehat.